Motif ibu muda ngeprank bayinya berusia 12 hari hilang secara misterius di Kabupaten Cianjur, akhirnya terungkap. Ibu muda itu sengaja merekayasa dengan menitipkan bayi kepada kerabatnya, bukan hilang misterius. Alasan menitipkan sang buah hati lantaran tidak sanggup mengurus dan merasa tertekan oleh orang-orang terdekat. Alika, 17 ibu dari bayi warga kampung Blengbeng, Desa Mayak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, ini nekat merekayasa peristiwa bayinya hilang secara misterius. Suaminya atau ayah dari bayi sempat panik dan melapor kepada pihak polisi. Menurut Alika, selama ini merasa tertekan dan tak sanggup mengurus anak pertamanya tersebut, sehingga nekat merekayasa bayinya hilang. Dia juga beralasan sengaja menitipkan anaknya karena ingin bekerja. Pasalnya, kondisi ekonominya yang pas-pasan, terlebih suaminya yang hanya bekerja sebagai buruh serabutan. Saya mohon maaf telah merekayasa, tidak ada niatan untuk memberikan bayi ke orang lain, hanya sebatas menitipkan. Siang bayi dititipkan, malamnya diantar lagi ke sini, kata Alika. Tapi akhirnya, bayi yang dititipkan Alika kepada kerabatnya kini sudah kembali pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023, malam, karena kerabatnya itu takut dituduh sebagai penculik. Apalagi kasusnya viral dan menjadi perbincangan netizen di media sosial. Sementara itu, pihak kepolisian masih mendalami motif dari ibu bayi yang dengan sengaja merekayasa peristiwa ini. Meski demikian pihak kepolisian nantinya akan mengupayakan untuk dilakukan restorasi justis, mengingat kondisi bayi yang kini membutuhkan perhatian sang ibu. Terima kasih telah menonton!